Yang siang marah, yang datang di... Kita tunggu kohon-kohonnya ya Miss Si Nopi katanya izin Miss Gak mati jaringan di kampungnya Terus gak ada paketnya Miss Gak mati Suruh dia ke sekolah Satu padung Iya Miss Oke Miss Miss Yuk Johnson belum stream Kenapa? Johnson kayaknya di wedding room Belum ada Gak ada Coba masuk lagi bilang Gak ada di wedding room Kalau misalnya masih di ruangan tunggu pun dia Suruh keluar lagi, masuk lagi Soalnya gak ada disini Felix itu ngorang, kenapa masih sembunyi kok bang? Bukan bisa dikatakan ini masih sangat sedikit yang hadir ya Padahal kita udah dari 3 kelas dari 12 Mia A, Mia B dengan 12 IIS Oke First of all, I want to say good morning everybody Selamat pagi semuanya And then Miss juga mau bilang selamat tahun baru Meskipun Suasana tahun barunya udah lewat sangat lama ya Karena Miss kira bahwa Januari kita akan masuk Ternyata gak jadi Begitulah Oke Okay, before we start our lesson I want you guys One of you Lead our pray As usual in our class Ada yang bisa? Boleh sebutkan namanya langsung Saya Miss Begitu Ada Who wants to lead our pray? Siapa yang mau mimpin doa kita? Ayo dong Jadi pemberanilah Masih Belum masih kuliah Udah jadi penakut Kayak mananya Nah, tengoklah Ziksuara ayam Miss yang bersaut-sautan Ayo siapa? Ayo siapa? Saya Miss Gitu lah Tunjukkanlah Apanya Sifat-sifat calon mahasiswanya Saya Miss Gitu lah Gak ada? Tidak ada? Yakin? Tidak ada? Tidak ketawa sih Ines ini Tengok kan? Tidak ketawa bisa Mimpin doa susah kali Ayo Ines silahkan Doa apapun Ayo Let's pray In the name of the Father And to the Son And to the Holy Spirit Amen Glory be to the Father And to the Son And to the Holy Spirit As it was in the beginning Now and will be forever Amen In the name of the Father And to the Son And to the Holy Spirit Amen Amen Thank you Ines Oke lah Nampak kali baru bangun kalian semua ya Apa kabar kalian semua? Apa kabar Stephanie? Nampaknya audio Miss Sama si Stephanie Padahal apa kabar Stephanie Udah Miss bilang? Apa kabar Felix? Baik Miss Udah dimana sekarang kau Felix? Gak kangen kau sama Miss? Kangen Miss Iya kan? Padahal kalau di kelas dulu Miss Gombal-Gombali kau Nggak ada lagi Apa Miss sekarang? Nggak ada lagi orang yang harus Miss Gombali Oke We will start our lesson Materi sebelumnya Yaitu materi Jaren Jaren itu adalah Bisa dikatakan sebenarnya kata benda Tapi dia bentuknya kata kerja Kata kerja berbentuk apa? Ayo Dia bentuknya grouping Tetapi fungsinya adalah sebagai kata benda Contohnya kalau kan biasanya kan kita bilang Aku suka Aku suka Aku suka handphone Aku suka boneka Itu benda kan? Tapi ketika kita katakan Aku suka belajar Belajar itu juga kata benda Jadi Belajar itu bukan kata kerja disitu Aku suka belajar gitu Jadi Nggak bisa Suka dan belajarnya itu Bentuknya sama Jadi Belajarnya itu Kan udah jadi kata benda Ketika kata kerja berfungsi Sebagai kata benda Kita ubahlah dia Menjadi berbentuk Berbentuk Berbing Sebelumnya juga udah pernah miss Buatnya sebelumnya di video itu Coba miss buka sebentar ya Materi kita sebelumnya Sebentar saya share screen Kelihatan Kelihatan Sebentar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Waiting room Apa nggak kelihatan Tiba-tiba tidak kelihatan Baik kelihatan 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 miss Kelihatan miss Oke thank you Baik seperti yang pernah Miss jelaskan sebelumnya Bisa dikatakan bahwa Jaren itu adalah Kata kerja Yang berfungsi Sebagai kata benda Seperti ini Yang Miss katakan tadi Contohnya Aku suka apel Kita katakan Ini kan kata benda kan Ini juga My favorite artist Ini kan kata benda Bukan I like to swim Bukan meskipun yang kita pelajari Bahwa kata kerja Biasanya itu Tensis yang menyatakan apa Sedang berlangsung Sedang dilakukan Sedang dilakukan Atau present continuous Berarti Hobiku adalah Sedang perenangkan Kayak gitu Kalau misalkan dia Fungsinya sebagai kata kerja Kan gitu kan Tapi ini Fungsinya adalah Sebagai kata benda Gitu dia Ini manalah ini Waiting room Udah bermintaan Beberapa orang Tapi gak nampak Oke Oke berikutnya Nah ini tadi Yang miskatakan Bahwa Jeren itu adalah Kata kerja Berbentuk In Fungsinya sebagai Kata benda Gitu dia Dan infinitif itu Kata kerja dasar Atau kata kerja Kata kerja yang bagaimana Tidak berimbuhan Tidak berimbuhan Gitu lah Oke Kita lihat disini Coba kita lihat Pembedanya Seperti yang miskatakan tadi Disini Yang mana Satulah disini Yang adalah Jeren Yang bagian atas Atau bagian bawah Atas Yang bagian atas Atau bagian bawah Atas Mis Iya Kenapa yang atas Dia Menyatakan Reading ini Bukan Suatu kegiatan Yang sedang berlangsung Tapi Hobinya Sedangkan yang bawah Itu kegiatan Kalau yang bagian atas Itu Dia mau menyatakan Bahwa Apa hobinya Gitu ya Hobi itu adalah Berenang Sedangkan kalau Yang kedua ini Dia lebih menunjukkan Kepada waktunya Waktu apa itu Dia sedang Berenang Berarti dia mau Menunjukkan Kegiatan yang sedang Berlangsung Gitu dia Selanjutnya Nah sebenarnya Seluruh group ini Itu Dinamakan dengan Jeren Sebenarnya ya Cuman supaya Jadi pembeda aja Dia Sebagai pembeda Oh jeren itu Kata benda Gitu dia Oke Oke Ini kemarin Sudah disampaikan Dua Bahwa Kapan-kapan aja Miss munculnya Jeren itu Gitu ya Jadi Kapan-kapan aja Jeren itu muncul Yang pertama Disini dikatakan After preposition Ada katanya Position Berarti Letak atau tempat Gitu ya Berarti Setelah Kata letak Gitu Kata letak Atau kata depan Gitu dia Kata-kata apa biasanya Miss Contoh seperti ini Ada kata in On At Dan lain-lain Etc Jadi kalau dari contoh Berikut ini Yang manalah disini Yang adalah preposition Ada kata by Oke Disini kan ada kata in On At Above La Selain daripada Contoh berikut ini Ada yang kalian tahu Preposition Selain daripada ini Ayo Ada yang tahu Selain daripada ini Ada preposition Lain yang kalian ketahui Since 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 itu Sejak Sejak Since Tidak bisa Sejak Itu kan sejak Kak Itu menyatakan Waktu lah Kita katakan Ada lagi Of itu masuk Preposition Atau enggak Of yang seperti apa Yang Misku cari dulu Of atau Of atau Pernah mis kasih tahu di kelas ya Of atau Of Of Matikan mis Of atau Bilang dulu lah Of Of mis Kalau Of Dayana Iya itu preposition Kalau Of matikan Itu artinya ya Makanya Kalian dengar Cover Mis yang Luar biasa Kemarin itu Kan ada lagu Apa Week ya Ride off Of my feet Katanya Pernah dengar lagu itu kan Yang sering-sering Buat TikTok itu kan Ride off Ride off Of my feet Katanya gitu Jadi bisa dibedakan Of Oke itu satu Dari si Diana Ada lagi preposition Yang kalian ketahui Selain of Ada lagi Selain daripada yang Mis buat disini ya Apa lagi yang kalian ketahui Padahal kalian Pakai laptopnya Bisa sambil dua tap Sebenarnya kalian bikinnya Ada lagi yang kalian ketahui Akang Felix Mis Ya Apa lagi yang kalian ketahui Selain daripada Of nya si Diana tadi Of Tadi kan udah mis bilang Of you ke tiga Dua Ada lagi Next to Next to Next to Next to Next to Oke bisa Ini mis bilang lagi ya Ada kata seperti Beside Nah gitu Beside Kemudian kayak For Tau for Jadi pernah ada kata For learning For For reading For understanding The book Wienananananana Gitu Jadi kata for Itu juga adalah Preposition Gitu dia Kita masuk yang berikutnya Oke Ini Bada Kofirgo Kempes Ketanya kan Kemarin ada di Komentar itu Mis kasih tambahan Setelah stop disini Ada kata apa Yang kalian Baca di tambahan Yang mis bikin itu Mis bikin Su disini Yaitu Suggest Atau Menyarankan Gitu ya Itu Juga Diikuti oleh Jaren Suggest Atau Menyarankan Nah ini ada kata Stop thinking Maka Itulah alasan Kenapa sehari-hari Kita pernah Dengar kata Stop bullying Katanya Stop bullying Stop smoking Gitu Atau pernah juga Kita dengar istilah gini Tetap belajar Misalnya kita bilang gitu Apa berarti Tetap belajar Apa itu Keep learning Keep learning Ya Kurang ngena ya Keep studying Oke lah Keep learning Kan ada orang Kalau ngasih semangat Kan gitu kan Keep learning Gitu kan Atau Gak selamanya Dengerin Jaren ini Kan kalimat itu Ingat gak Bahwa kalimat itu Gak selamanya Kalimat verbal Kan gitu kan Bisa juga kalimat itu Non-verbal Jadi contoh Tadi kan Miss bilang Stop thinking Stop thinking ya Di depannya Stop itu kan Verping kan Jadi harus Verping kan Di depan stop itu kan Itu verbal Aku tidak Bisa berhenti Memikirkan Kalau misalkan Kita bilang Stop malas Gimana Malas itu Kata kerja Atau kata sifat Ayo Sifat Miss Sifat Apa namanya Apa tadi Miss bilang Berhenti malas Malas itu Kata kerja Atau kata sifat Atau sifat Miss Atau sifat Kan stop ini kan Di depannya harus Jairan Gitu kan Tapi kalau misalnya Berhenti malas Ya berhenti malas Malas itu kan kata sifat Kalau ada di depannya Kata sifat Kita gak pakai Vrooming Pakai Vrooming juga Tapi bagaimanalah Kata sifat Biar bisa pakai Vrooming Menurut kalian Tambah B Kok B Hampir Hampir Ya Being Iya Being Jadinya Stop Stop being Tambah kata sifat Bully Bully kata kerja Kak Beta Jadi Berhenti Berhenti malas Berarti jadi Lazy Stop Stop being Being lazy Stop being lazy Jadi kalau misalnya Kalau Di depannya Selain adjective Apa lagi yang nonverbal kemarin ya Adjective Atau noun kan Jadi kalau misalnya Dibilang Berhentilah Jadi Pencuri Kan kata bener Berhentilah Menjadi pencuri Kenapa Pencuri itu Bukan kata kerja Tapi kata benda Berarti bagaimana Stop Ayo Being Stop being Being Rob Ini maksudnya Bukan Rob itu mencuri Diana Rob Ini perampok Rob itu perampok Kalau pencuri apa Stop being Pencuri Mis kasih Mis kasih Apa Hin Dari huruf T Stop being A Okay Tiktok Tiktok Ini Stop being A thief Iya kan Berhentilah Jadi Seorang pencuri Jadi kalau misalnya Dibilang berhentilah Menjadi seorang Pemalas Bagaimana Stop being A staff Stop being Stop being Apanya Dibilang Si Stop being A staff Miss Pengawas Apa tadi Miss Dibilang Diana Pemalas Pemalas Siapa yang Nyeru Sebenarnya jadi Pengawas Dalam rangka Apa Coba Oke Pemalas itu ya Tambah Untuk hari ini Gini dia Eh Kenapa Nggak Slugger Ini Stop being Kenapa Kelihatan 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 Miss Bisa Bisa Dengar Kayak Mana Cara Bacanya Felix Yang Ini Felix Sulung Ya Oke Kayak Mana Felix Slugger Slugger Katanya Si Felix Kayak Mana Ines Slugger Slugger Kayak Felix Jadi Ines Kayak Mana Ines Slugger Kayak Mana Marcelino Judea Slugger Slugger Apanya Kayak Mananya Kayak Mana Miss Nggak Dengar Miss Slugger Slugger Kayak Mana Slugger Slugger Oke Thank you lah Kalau begitu Oke We answer To the next one Yang ini Dikatakan Setelah Kata kerja Tertentu Padahal Tadi Sudah Ada Kata Kerja Tertentu Kalau Yang tadi Sudah Pasti Diikuti oleh Jaren Oke Berikut ini Ini Ada Sedikit Apa ya Yang harus Saya perbaiki Disini Yang Pasti Diikuti oleh To Infinitive Itu Coba Buat catannya Yang Pasti Diikuti oleh To Infinitive Itu Adalah Kata Forget Dan Remember Oke Sedangkan Kata Start Sampaikan Continue Ini Buat Dicatannya Jangan Lupa Sedangkan Start Sampaikan Continue Ini Pasti Diikuti oleh Jaren Miss Kenapa Prefer Nggak Miss Bilang Jadi Kalau Prefer Ini Boleh Kedua Duanya Gitu Ya Ini Beberapa Kesalahan Miss Ulangi Dari Kata Start Sampaikan Continue Ini Diikuti oleh Jaren Sedangkan Kata Forget Dan Remember Pasti Diikuti oleh To Infinitive Kemudian Prefer Ini Wajib Diikuti oleh Jaren Oke Nah Disini Ada Beberapa Juga On Forever Kemudian Di depan Preposition Katanya Nah Kemudian Ada Beberapa Kata Kerja Beberapa Kata Kerja Dia Juga Bisa Diikuti oleh Jaren Juga Bisa Dikuti oleh To Infinitive Tetapi Dengan Beberapa Syarat Yaitu Sebentar Tunjukkan Disini Yaitu Ini Oke Kelihatan Yang Ini Advise Allow And Recommend Kelihatan 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 Kita Lihat Disini Katanya Disini Kita Dulu Salah Satu Membacakannya Si Brigita Coba Baca Dulu Yang Ini Brigita Mulai Dari Advice Sampai Kepada Habis Oh Ini Aja Break Sampai Kepada Sebelum Contoh Kalimatnya Ayo Silahkan Break Dari Kata Advise Sampai Kepada Titik Yang Ini Saja Yang Ini Sebelum Contoh Kalimatnya Sampai Form Miss Iya Sampai Form Di Advise Bola Sampai Bola 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 or without the object this form must take the ink form oke, disini ada kata advise, allow, dan recommend advise berarti artinya adalah menasehati allow artinya mengizinkan sedangkan recommend itu merekomendasikan ini sebenarnya adalah materi kita di kausatif kalau masih ingat ya semester lalu sepertinya, kausatif dia itu adalah kata kerja menyuruh jadi katanya, khusus untuk kata kerja berikut ini, kalau di depan kata kerja itu ada kata benda atau objek, contohnya aku menyuruh Diana mencuci aku menyuruh Diana mencuci, mencuci itu tidak menjadi jaharan, melainkan apa menjadi to infinitive tetapi misalnya misalnya mis bilang, ini advice ya contohnya saya menasehati Felix belajar, berarti I advise Felix learning, gitu jadinya bisa dibedakan bisa dibedakan jadi kalau mis bilang mis bilang ayahku mengizinkan aku bermain handphone berarti jadi bagaimana? ada yang bisa jawab? allow ya, allow my dad allows me berarti bagaimana? ayahku mengizinkan aku bermain handphone berarti jadinya bagaimana? ada yang bisa jawab? my dad allows me jangan dua handphone bethanya dua handphone atau bagaimana? gak kedengaran dari laptop mis, ucap aja orang ini pakai headset lah karena laptop laptop kita sama kan tahu mis, ingat mis, kalau mis bethanya sama kan samanya laptop kita pakai headset harusnya oke oke, mis kasih kalimatnya ya mis kasih kalimatnya ya ayahku mengizinkan aku allow ya mengizinkan aku bermain handphone semuanya silahkan chat pribadi hanya kirim kepada mis di zoom ini bukan chat WA ya ayo silahkan sekarang tahu caranya kan? klik chat baru kirim hanya kepada saya hanya kepada mis di setirahat video manis lihat chat kau beta murahnya iya mis apa tadi mis tolong sekali lagi mis ayahku mengizinkan aku bermain handphone karena ayahku orang ketiga tunggal allow-nya pakai S betul kan? allows ayo silahkan chat pribadi dari chat send to only to miss despair betulan chat WA si beta yang udah dibilang kirim pribadi dari zoom meeting ini oke beta sudah tepat ada lagi beta sudah tepat aduh diamet sekali apa saya diana sudah tepat benediktas sudah tepat ada lagi jangan ini aja orangnya ayo ada lagi ayahku mengizinkan aku bermain handphone ada lagi nampak kali si felix si teku yang dipakai pakai google translate padahal yang saya minta pakai alone ini dibikinnya pakai led ella masih kurang tepat antonius sudah tepat anton gak perlu pakai google translate felix bikin aja yang kau tahu ambil kamus kan gitu marcelino sudah tepat berigita sudah tepat ada lagi baiklah hanya ini yang menyirim baiklah seperti yang miskatakan tadi khusus untuk kata advise allow recommend kalau ada benda di depannya dia diikuti oleh to infinitive makanya tadi ayahku mengizinkan aku bermain handphone maka tadi miskatakan pakai allow allow itu kan orang ketiga tunggal eh sorry my father itu kan orang ketiga tunggal maka allow-nya pakai s my father allows objek dari aku apa me allows me nah karena me itu adalah objek maka bermain handphone itu harus menggunakan to infinitive maka menjadi my father allows me to play handphone baik saya stop share sejenak saya stop share sejenak saya stop share sekarang saya tanya apa tiga kata kerja yang baru saya sebutkan tadi apa tiga kata kerja yang saya katakan tadi advise allow recommend ok please say your name say your name please say your name please ok please advise allow and recommend ok advise allow and recommend ok pada saat kapan advise allow and recommend diikuti oleh jaren ok sebutkan namanya yang bisa betania miss ok betania silahkan advise allow and recommend memakai jaren ketika tidak ada objek memakai to infinitive ketika ada objek ok sekarang sekarang kita buka lah yang soal yang miss kirimkan tadi kalian bukanya tadi itu yang di grup itu by the way adanya yang buka buka miss tapi gak sempurna jangan-jangan gak dibuka lah nanti dibahasnya udah pengen kali miss masuk sekolah betul geram kali miss kayak gini gak ngerti miss cara ngajarnya kayak gini udah pernah miss bilang juga sama anak kelas 9 sebelumnya bahwa sebenarnya pembelajaran itu kalau online ya lebih nyampe nya sebenarnya dikirim hanya video dan soal tapi entah kenapa kayaknya malas gitu ya kan kalau cuma video dikirim malas kan sedangkan zoom meeting gak taunya kita apa-apa ya kan betulnya gak tau kita apa-apa ya kan tapi gak tau kenapa karena rame masuk kita gitu loh gak kayak si sangap gak pernah miss tengok si sangap kayak si Anton pun gak pernah miss tengok si Anton ini kalau cuma video miss kirim nah itu dia makanya miss udah pengen kali masuk sekolah gitu cuman yaudahlah apapun dan bagaimanapun kita hadapi lah ya kan semoga dari zoom meeting berikut ini pun adalah sedikit yang kita dapat ya oke disini we will try to answer from number five until number eh sorry from number one until number five oke so how to answer bagaimana cara menjawabnya usually this question will will we find biasanya soal seperti ini akan kita temukan it's like ujian kedinasan biasanya I don't know saya gak pernah ngikuti yang membuka soal UTBK terakhir ini UTBK terakhir ini bahasa Inggris itu antara muncul dan tidak muncul disini ada yang udah pernah try out UTBK pastilah ya ayo siapa coba miss mau tanya dulu Bethania dulu miss tanya adanya muncul soal bahasa Inggris di try out UTBK itu Bethania ada miss tapi soal cerita semua soal cerita semua ya reading comprehension yalah kalau apa berarti harus banyak membaca memang untuk UTBK dan itu juga yang bikin saya kalah SBMPTN dulu karena saya gak suka membaca saya gak suka membaca maka belajar dari pengalaman kau harus suka membaca jangan kayak miss mu ini ya malas-malas membaca padahal gak bodoh ya miss kan pinter ya miss kan tapi kenapa bisa kalah ya karena itu udah sepele duluan ah nanti SBMPTN cuman membacanya cuman teks-teks aja gak usahnya belajar aku pikir kayak gitu ternyata enggak dan untuk membaca itu gak ada ubatnya eh sorry bukan gak ada ubatnya gak bisa diajarin tapi belajar sendiri makin sering kau membaca makin sering-sering kau melihat teks pasti kau kan terbiasa dengan kosa kata-kosa katanya jadi pasti menjawabnya pun gampang dibilang cari main main topic of this text katanya gak bisa diajarin oke mungkin gurubah sunnisya atau gurubah sanggirnya ngajarin oke langsung ambil dari paragraf pertama dan paragraf terakhir mungkin kayak gitu kami bilang tapi kalau gak kau biasa akan membaca apalagi kosa katanya kau gak tau gak ada gunanya kan gitu kan jadi nanti untuk UTBK semoga kalian bisa lah yang baik yang SNMPTN pun kita gak tau ya kan apakah nanti lulus atau enggak kan gitu kan jadi tetap pelajari tetap siapkan dirimu siapa tau barangkali gak dapat masih ada UTBK di depan yang harus kau kejar gitu dia masih ada ujian kedinasan di depan gitu dia oke kita lanjutkan kepada soal so the tips is jadi caranya adalah selalu lihat di samping titik-titiknya itu sebelah kirinya itu gitu ya jadi so we don't see by dari awalnya yang dari awal we don't see from the beginning no we just see from beside the blanks kita hanya lihat dari titik-titiknya itu oke here ada kata she is good at blanks dia baik dalam hal ada dalam kurung dance menari berarti dia dalam hal menari dia mantap dia jago menari katanya gitu ya oke at itu merupakan kata kerja atau apa ayo preposition dia adalah preposition so we can conclude that dance disini infinitive atau jaran jaran means jaran what is the gerund form of the dance dancing oke dancing dancing kenapa bukan dancing kenapa bukan dancing nulisnya maksudnya kenapa dancing itu itu udah ketetapan ya jadi kalau ada kata kerja berakhiran e e-nya diubah menjadi i udah itunya itu ya oke let's answer to the number two he is crazy about oke what is about preposition preposition masih preposition ya itu gak ada miss bikin di penjelasan ya about so what is the gerund form of the sing singing sorry singing singing oke let's see number three singing singing atau singing singing miss ayo masuk nomor tiga like itu like itu apakah dia termasuk ke certain verb atau tidak iya miss nah kenapa ditambahan itu miss katakan like love miss di depannya wajib gerund kenapa itu yang menyatakan perasaan bisa dipikirkan bisa di ini ya kan suka tidak suka kemudian merindukan itu kan menyangkut perasaan segala sesuatu yang menyangkut perasaan di depannya harus diikuti gerund gitu ya maka i don't like gerund ya diikuti gerund atau tidak maka iya miss maka bentuk lane oke lane oke miss lompat beberapa soal oke let's see number 10 can you see this can you guys see this one this question nampak nampak miss oke please read the question i want to ask you ella sembiring can you please read the question number 10 ya miss oke please read the question number 10 10 baca miss i don't fancy blank blank go out tonight how to read titik-titik in english how to say titik-titik in english bagaimana blanks blanks apa blanks ya jadi contoh kayak buku buku-buku gak pernah kita bilang book-book-book tapi apa books betul ya gak pernah kita katakan pensil-pensil yang ada apa pensil begitu pun dengan titik-titik gak kita katakan blank-blank-blank tetapi katakanlah blanks tapi gak usah kau nanti contoh udah lulus cc makau kan pacok jagoan makau ada orang bilang blank-blank-blank langsung kau salahkan pada saat itu juga gak boleh menginterupsi seorang di depan umum ya beda dengan kita saat ini sedang belajar oke so disini nomor 10 i don't fancy blanks go out tonight aku tidak apa fancy fancy itu menyukai ya betul gak fans makanya ada fans orang-orang yang menyukai fancy itu artinya menyukai aku tidak suka titik-titik pergi keluar malam ini oke tidak ada kata fancy ini sebenarnya di materi kita tetapi mis katakan fancy itu artinya menyukai so dari kata menyukai itu kira-kira go here followed by two infinitif atau jaren jaren kenapa merah kan rasa karena fancy itu juga melibatkan rasa ya so i don't fancy what is the jaren form of the go going going right thank you oke dari tadi kok jaren aja ya i want to see the other oke this will be keep being jaren ini tetap jaren tapi bagaimana soal nomor 6 ini please read the question dan Daniel bisa audionya Daniel bisa miss oke bisa ya coba baca soal nomor 6 bang Sam dreams of blanks be a popstar Sam dreams of blanks be a popstar Sam memiliki mimpi menjadi seorang popstar Oke, of itu apa ya? Of itu apa ya? Preposition Of itu adalah preposition Sedangkan preposition itu di depannya wajib apa? Jaran Wajib jaran, iya kan? Tetapi di depannya ada kata kerja atau tidak? Enggak Enggak ada Jadi cukup ubah be Ubah be aja Maka jadi apa? A popstar di sini yang kata bendanya, iya kan? Maka kita hanya butuh kata apa di sini? Apa tadi yang miskatakan? Kalau enggak ada kata kerja di depannya? Being Iya, maka jadi Sam dreams of being a popstar Bisa Jadi kalau misalnya Miss bilang sama kalian, contoh Berhentilah menjadi anak-anak Ya mana bilang kayak gitu, maksudnya Maksudnya sifat get anak-anak kan maksud Miss ya Berhentilah menjadi anak-anak How to say it in English How to say it? Can anybody answer? Ada tadi contohnya ya? Ada tadi contohnya kan? Stop being childish Sorry, sorry Diana Stop being childish Udah ada kata being, kenapa pake itu? Stop being childish, ya Iya lah Stop being childish lah Atau stop being childish lah Berhenti menjadi anak-anak atau kekanak-kanak All right That's the other question Okay, let's see number 15 Can you guys see this? I want to Siapa ya? Antonius Sembiring Bisa audionya bang? Bisa audionya disitu Antonius Bisa audionya disitu Bisa Miss Oke, coba baca soal nomor 15 bang I'm learning Apa ini Miss? Blank Ya, thanks Speak English Thank you Langsung lihat di sebelah kirinya titik-titik ini Ada kata learning ya Jangan terkecoh ke sini I am learning itu artinya Aku sedang gitu ya Jadi lihat Apa yang di samping titik-titik ini Aku sedang belajar titik-titik Berbicara dalam bahasa Inggris Learning itu masuk kepada certain verb atau tidak? Yang kita pelajar sebelumnya atau tidak? Sejarah anybody here Learning itu termasuk kepada certain verb atau tidak? Kata kerja tertentu yang diikuti jaran atau tidak? Tidak masuk ya Maka kalau ternyata dia tidak termasuk kepada kata kerja tertentu Tidak masuk kepada aturan yang saya jelaskan sebelumnya Maka dia tidak diikuti oleh jaran Melainkan apa? Apa bentuk 2 infinitif dari speak? Hah? Tidak kedengaran? Halo Speak Miss Udah kedengaran ya kan? Soalnya sih biasanya Tiba-tiba tadi Gitu-gitu dia Miss Ya Oke Oke Apa bentuknya? To speak Miss Oke To speak Oke ini dia ya Kalian belajarnya menggunakan media apa? Semua tanya Kalian belajarnya melalui media apa? Kalian belajarnya melalui media apa? Tidak ada yang handphone, ada yang laptop Miss Si beta nyehik Kenapa beta nyehik? Laptop Miss Laptop kan? Oke untuk beberapa orang yang laptop lah ya Aduh Ini sayang sekali ya Maunya semua bisa Coba buka laptopnya Buka laptopnya Handphone pun mungkin bisa Udah Ini dulu waktu di sekolah pun pernahnya kita lakukan ini Coba buka Buka lah dulu Ini sebentar Pernah buka quizis sebelumnya kan? Pernah buka quizis sebelumnya kan? Pernah buka Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke ini kita Kita apa sebentar ya Kita apa namanya Live sebentar kelasnya Baru gabung kembali ya Miss Tutup sebentar Tahan apa Tiba-tiba Roomnya nanti masuk lagi Classroom Langsung ya? Langsung ya? Langsung ya masuk Bah Berarti udah kok jawab lah Iya Miss Disitu Disitu dibuat Ada kodenya Miss Masukkan kode gabungan Kayaknya? Baik lah Dimana kak? Apa nama judul apanya? Memang Miss Kirim semalam Cuma Miss gak tau Itu caranya kayak gimana Oh iya nih? Oh iya nih Tentang saya lihat ya Itu Miss Apa jurnanya Miss Bikin? Langsung di Brandanya itu Miss Bikin? Iya Miss Semalam Jam 11 lewat Jadi kayak Miss yang mahasiswa Kira sampai jam berapa 12-nya Bergantung Miss Mana tau mati lampu tiba-tiba Mana tau-tau Miss Di rumah aku ribut kali Miss Sudahlah aku live aja Eh enggak enggak Eh Yang live Miss Enggak-enggak hadir Enggak Udah yuk guys Enak lah mereka yang gak ikut Miss Enggak-enggak hadir Oh iya Miss Iya Sakit di uling Miss gampangnya Kayak di Google Classroom itu gampang Kalau satu kelas gak ngerjakan gampang 0-0-0-0-0-0 Enak Enggak capek Miss Enggak capek Miss Gak capek Miss Apalagi tugas Apa kemarin? Praktek kemarin Dan Mia B Gampang kali Miss bikinnya 0-0-0-0-0-0 Seru gitu Gampang Ini aku buat Miss Itu majas apa namanya Tibetannya Majas Serkas Majas tinggi Udah ini semua Bisa Miss start Ada lagi yang mau masuk Antonius udah masuk Ntar Tunggu Gak mau narin Si Antonius yang gak masuk Dia ya Masuk Antonius Ada apa namanya Antonius Sembir Start ya Oke, kita start Ayo, ayo, ayo Bisa apa di Grace? Ini apa? Bentar, ini apa? Ayo, ayo Ayo, ayo 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 Ayo, ayo Aku terpaling pin teratas ya ini apa ini 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 ter fan ini saya putri Valentin teratas kita ulang masih demam panggung memang anak Mia A dan Iis ini masih gak pernah kayaknya kita ulang ini udah selesai benar aku mes apa nih power up power up berarti bisa menjawab satu soal yang salah tadi can you email tunggu miss gini miss n ya miss miss akhiri gamenya miss ulangi sekali lagi biar miss kasih tahu bagaimana mainnya ya oke iya miss kita anggap putri Valentin yang juara ini gak ada ya jangan mis aku aku mis putri Valentin aku yang kedua siapa yang menjawab itu bukan kau yang menjawab itu apa nama jenis meetingnya iya iya ini 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 ya oke ketulan masih demam panggung anak Mia ada di sini ya Gak tau sama sekali Sama sekali Aku cuma benar satu Siap perlihatan Kejar waktu Kejar setan Jadi itu Gini dar ya Jadi itu Masing-masing soal Dia waktunya 10-15 detik aja Udah Udah Jadi kalau kita bisa jawab Jawab benar Biasanya ada nanti power up Power up itu kayak bonus Jadi nanti kalau ada soal mau yang salah Bisa lagi keulangi Dan enaknya yang ini Pengaturan yang misbikin ini Pengaturan yang misbikin ini Langsung nampak dia jawabannya Jadi memang siapa cepat dia dapat Makanya tadi Putra Valentin mantap dia Untuk urusan cepat-cepat Dia mantap kali memang Gak mau dia Sahabat orang Bukan hanya dalam dunia game ya kan Putra Valentin Dalam itu juga Cepat dia Kalau Putra Kementeriannya yang tadi mis Bentar Tapi Tapi yang tadi gak kita anggap ya Iya ya ya Tiga terbawa Pokoknya Nanti kalau pas rejeki gue pula Jadi joget kayak manjang Tiga teratas Mis kasih goceng-goceng Terus tiga terbawah Menari atau joget Pilih lah Berarti yang lebih itu Joget semua Mis Tiga terbawah Tiga terbawah Tiga terbawah Bisa goceng-goceng semua Mis Iya lah Jangan Iya udah gas-gas-gas Udah ya Tunggu Bentar Tabar Gak nyampe semenit Bentar Tabar ini Udah udah dikeliin buka kuisisnya kan Udah Masukkan kodenya ya 275 219 219 Ini 6 kodenya 275 Udah lah putri Kalo-kalo Kenapa sih Kalo joget-golet Berapa mis Berapa mis 275 219 Amrilia pun Kalah-kalahkan lah 275 Mis 275 219 Bukah kameramu Ines Siapa rupanya disini Mis Gak bisa Apu lo mis Hormat ketanya Hah Pake mpon loh Kalo Pake mpon Ibu kuisnya Biar gak lemot Udah mis Agis nanti Seluruh nyanyi Mis Eh laki-laki Hidupkan kameranya Ada tadi dia nyanyi Antonius Johnson Portis Bastanta Gapas inggris Gak peduli Siapa rupanya Damanik Miss Miss Enggak lah Miss Manik kok Ini Mis Rupi Damanik Si Felisi Itu Yang ngerjain Kan bukan dia Gak bisa Udah Udah Miss Oke Miss Start aja ya Oke Miss Miss Ulang kodenya Miss Aku belum Miss Tunggu Tuhan 275 219 Masuk Aprilia Cepat Bikin nama sendiri Jangan nama Upungnya Bikin Ini lagi Auto Jomblo Ya Nak Sorry Nak Ter Close Miss Apanya Bentar Ulangi kodenya Ya Sorry 806816 Sorry 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 Berapa Miss 806816 Gak ada Alasan Siap Berili Belum Biar bersamaan Biar bersamaan Kenapa lama-lamakan Aprilia Berita Udah Masuk Berapa tadi Miss Berapa Miss Allah Allah 806816 Agis Udah Miss Bingung Aprilia Udah Udah Masuk ke Johnson Jonson Apa namamu disini Bang Oh aku Johnson Aku Johnson Masuk kau sangat Masuk fortis Mana fortis ini Ah takut kali Pusat 1 Eh udah masuk aku Miss Apa namamu disini 806 806 816 16 Iya baru Masuk aku Miss Oh iya Sorry Miss Terima Aku Miss Udah 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 Semua Ada lagi yang Masuk Pasirino Yodea Siapa Masang lagu Tuh Udah 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 Hai satu aja ngeponmu pelexnya usah lima Hai bis tante nggak bisa katanya miss iyalah naik pohon was tanta Hai emang susah udah kalau udah ayat daerah kalian indah oke ya mis start ya putra kayaknya karena di ini kayak di kampung kali mis start bisa bisa hitung ya misalku baik udah miss udah lah tiga dua satu nungguin ya oke ya start ya 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 udah dimulai miss oke April lihat teratas kayaknya usahanya bagus sekali Putri Valentin Rates Putri Valentin masih memimpin ya ngapain ini miss kepo kali aku misalnya makanya manjat pohon biar ada jaringan Putri Valentin teratasnya belajar klien sip ini sama si Putri Valentin ya biar pandai dia ski listen belum 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 sampai misah hiri ayo Aprilia kau tiga terbawa kau Aprilia mana dia dinyakku udah siap aku mis ya udah aku juga udah siap aku juga udah siap mis oke 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 nomor satu beta dua sih Antonius sembiring ketiga sih fortis ya sesuai harapan saya tadi ya satu si beta dua Antonius disininya ada tulisannya kau peringkat berapa iyalah orang disabet si fortis iyalah disabet waktu iya terbawa ah enggak loh miss enggak loh oh enggak ya oke 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 kan nampak peringkatnya sama kalian kan iya miss oke tiga terbawa ya tiga terbawa Aprilia iya kan miss aku ngelas loh miss si Boto Elm enggak masuk dia enggak kerja dia berarti enggak ikut dia Aprilia Putri Angelica sama AC teman 15 logis berarti kau memang terbawa gitu Hai bukti tutri Angelica goyang Boy ayo nyanyilah goyang mukanya udah pikirkan udah jadi bikin van ayo mayor Fox haryo bergoyok eh miskasi waktu satu menit silahkan putrin aprile dulu ayo 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 perbesar kameranya perbesar tekan apriya semua ada tadi nyanyi nyanyi ciptanya ayo 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 terpesona ayo lagu anak-anak ya aduh lagi pelangi alantai eh yang betul nyanyinya ya ada lagi gitu ulang ya coba lagi Oh bocah kan enggak nyanyi ini Miss BTS dengan kipoper terima resiko siap ini kita ambil satu lagi ya kuisnya ya bisa ya udah gamis yang biru lukis mu indah serib itu minta nyanyi ya suka-suka kamu aja mau liriknya suka-suka kamu oke si putrin jelika ya putranya jelika ada di dalam dia ayo ada di situ nyanyi put kapok kau kan bingung kau tengok ini ngomong kau 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 nyanyi 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 tengok ini tengok ini tengok ini tengok ini ngomong kau nyanyi bebaskan mesnya nyanyi 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 ayo selahkan aduh pada hari minggu kuturut ayo ke kota eh enak gereja betul naik dewan istimewa duduk di Bukartu duduk di samping Pak Purvi sedang bekerja kesempatan Oke kita ambil satu lagi ya Hai ayo pengecangan ini lagi mis ya enggak enaknya soalnya sama Miss nanti banyak uang keluar Miss 5.000-5.000 soalnya sama mis kalau masuk sekolah iya teringat ya ti biasa nge-zoom rebahan ti oke ini lari dari jalur sedikit ini lari dari jalur sedikit bukan jaren ini naun kata benda dan musikal memang oke masukkan kodenya 559 559 663 633 sorry di malam 633 oke kita masuk siapanya si fix gue kalah ini namanya kenapa sih ya itu yang ku bikin nama aku mis kau si fix gue kalah itu kan ada sonnya miss besar pesimis udah game tidak palit nih game tidak palit iya lima lima sembilan enam tiga tiga Bang bukan enam tiga oke start nganggap nggak ada portis nggak ada ada portis miss nggak ada mana portis mana ada portis jangan gitu miss oh iya iya barma masuk pun miss iyo petinggi tinggi pagi-pagi tinggi si putera nggak mungkin ada sinyalnya masuk nyangkut kita mau berapa lintin miss belum belum berapa kodenya miss oh iya putera valentin ya iya lah putera valentin sengaja gitu nggak masuk itu tau miss ah mana mau putera ingin aku anak sekolah nggak tau aku tanggup yang saya tanya angkuk pusing kepala temi miskodeng 55963 anak siapa apa anakku pula Oke April ya oke udah kan udah udah kan April ya ih anak ini awinim ini udah jawabin aku diincar ini semua iyalah yuk Hai start-start semoga semoga hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah buka selamat menikmati terima kasih oke oke selamat menikmati 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 tempat menikmati Lalu ditangkap